Portal media nomor 1 di Indonesia bertepatan dengan hari jadinya ketiga mengundang par kepala daerah, wakil rakyat, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berdiskusi dengan tajuk Siapkah Madura Menjadi Provinsi? Terima kasih Ketua DPRT Jawa Timur, Bapak Agus Nyadi Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Yang saya hormati, yang saya banggakan Mbak Ahmad Saimi, orang tua Madura atau Komadura Yang saya hormati Bapak Bupati Sampang, Bapak Baidi, sehat Pak Yang saya hormati Bapak Bupati Pemakasan, Pak Badur Tamam Yang saya hormati juga Bapak Bupati Bangkalan, Pak Latif Yang saya hormati juga Bapak Bupati Semenep, Bapak Ahmad Tosi Dan para hadirin sekalian yang saya hormati Terima kasih tadi sudah banyak disampaikan Baik oleh Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Tertua DPRT Yang sediatinya itu merupakan satu program-program Untuk memberikan bagaimana Madura ke depan Lebih maju, lebih berkembang Dan tentunya lebih bisa memberikan kesehatan Kesehatan bagi masyarakat melalui banyak program Dan disampaikan kepada Pak Wakil Gubernur Terima kasih Pak Wakil Gubernur Termasuk bagaimana sebenarnya upaya-upaya untuk mengungkit Pengembangan percepatan Madura ke depan Dan Bapak Ketua DPRT tadi juga menyampaikan Ya ini Anubah, saya ini istilahnya Bagusnya Anubah ini karena tahu sayangnya sama kita lah Ingin selalu bersama Tidak mau berbisa Saya pikir itu satu harapan yang saya pikir bisa kita fahabilah Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian Kebetulan dalam proses Madura menjadi provinsi ini Bapak Ibu sekalian Kestuji Madura bersama teman-teman akademisi Di tugasi untuk membuat naskah akademik Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca Bagaimana sebenarnya latar beragang Background dari apa yang sudah kami sampaikan Apa yang kaji terkait dengan Kelayakan pemekaran Madura menjadi provinsi Yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Abaza ini Terkait dengan dari sisi kesejarahan ya Itu sangat lengkap sebenarnya Kesejarahan itu kami kaitkan dengan kemanjirian Bapak Ibu sekalian Waktu era koloni kerajaan Madura Sampai era sekarang ini tadi disampaikan oleh Pak Zaini Madura pada tahun 48 sampai 50 itu kan Pernah menjadi negara bagian Dari negara Republik Indonesia Serikat Dan itu menggambarkan sebenarnya Secara aspek psikologis Sebenarnya Madura sudah dianggap Mampu saat itu Yang tadi diminta oleh Bapak Zaini Sama masyarakat Madura Kembalikanlah jangan negara Tapi provinsi Yang kedua dari kehasan Madura Sejatinya memang Kita pun dalam pengembangan satu wilayah Atau apapun namanya Karakter atau karakteristik Atau komunitas pengembangan wilayah Ya tentunya harus dikaitkan dengan Kehasan, keunikan Atau kebersamaan makna yang ada di situ Kalau di kami atau di Nasihat Akademi itu Kehasan Madura ini di sisi bahasa Kebudayaan Kepercayaan dan toleransi Kehasan produk Madura Pandangan hidup dan terus kerja Ini kami jadikan satu Sehingga sebenarnya menjadi menarik Untuk dijadikan sebagai potensi Pengembangan secara kehasan Keunikan Kompetensinya malah justru dari situ ya Dari sisi ekonomi Sebenarnya disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Analisis fiskal sudah kita hitung Pak Wakil Gubernur dan Alhamdulillah Hasilnya cukup Proporsional dibandingkan dengan Provensi yang baru Dimekarkan Begitu Rontalo dan Madura masih di atas Rata-rata dari Provensi-provensi tersebut Yang kedua Kami juga menghitung Madura dalam Konstalasi perekonomian Jawa Timur juga Termasuk Dalam hasil perhitungan Indikator Rencana pembentukan Bersi Madura itu kami hitung Dari sebelah sektor itu Ternyata Madura dianggap Mampu Termasuk Seandainya Madura pun terpisah dari Provensi Indoknya Ya mampu juga Di dalam artian tadi Disampaikan bahasa ini Itu ada masalah Kaitannya dengan Kepentingan bersama Kalau Masalah yang kami Lakukan Karena kami juga Ikut bersama Toko Madura Waktu Penyampaian Review Di Mahkamah Konstitusi Ya sebenarnya Terakhir memang Ditolak Alasannya Sederhana Alasan Alasannya itu Karena memang Persaratannya Lima Kabupaten Kota Itu aja Sebenarnya yang lain Sudah dipenuhi Pertanyaan kita Sebenarnya Cukup menggelitik Kenapa lima Dulu waktu Korontalo Tiga Kenapa Kau tiga empat Kenapa Kau tiga enam Nah itu yang Sebenarnya Kalau menurut saya Itu persaratan-persaratan Yang sifatnya Kualitatif itu Menjadi Sangat Bisa cepat Apa Modal Ditanyakan Gimana Apa Jadi Ya itulah Sebenarnya Pak Ibu sekalian Kalau tadi Sampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Justru memang Benar Madura itu Sebenarnya akan Berkembang dengan Baik Kalau memang Hulu hilir Potensinya Di Madura Dikembangkan Di Madura Semuanya Punya Kebersamaan Dalam Pengembangan Potensi Madura Bicara Visit Wisata Katanya Visit Madura Tidak ada Visit Sampang Visit Madura Itu kan Bisa dibuat Dan ini Yang sebut Dengan tadi Kebersamaan Yang sebenarnya Menurut bahasa ini Tadi Ini menjadi Satu kesatuan Dan Sebenarnya Kan Banyak Kalau kita Bicara Garam Bicara Ya Apa Jagung Rempan Sebagainya Dan kami Terakhir ini Bapak Ibu Sekalian UTM Ini kan Mengembangkan Ya bukan Mempromosikan UTM Tidak Tapi Kita punya Komitmen Untuk bagaimana Sebenarnya Madura Juga bisa Dikembangkan Sebagai Kawasan Kawasan Ekosistem Halal Luar biasa Bapak Ibu Sekalian Karena Dan saya Berharap Memang Kedepan Madura Menjadi Pengembangan Kawasan Industri Atau Keuangan Syariah Karena Contohnya Di Madura UMKM Ada 181 Ribu UMKM Jadi Itu Sebenarnya Yang Sebenarnya Kalau Diharapkan Terkait Tadi Pak Ketua DPR Pak Kusnadi Mengatakan Ya memang Fungsi Administratif Tapi Karena Terkait Dengan Itu Karena Itulah Kita Mengaitkan Fungsi Administratif Memang Otonomnya Ada di Kabupaten Kota Tapi Paling Tidak Dengan Punya Provinsi Sendiri Itu Fungsi Administratif Lebih Banyak Bisa Menata Daerah Itu Sendiri Bagaimana Memujudkan Efektivitas Penyenggalan Pimental Daerah Tadi Bahasa Ini Mungkin Karena Jawa Timur Ini Terlalu Banyak 438 Kabupaten Sehingga Mungkin Agak Banyak Yang Harus Diurusin Mungkin Juga Tadi Sampaikan Dari Pak Wagup Mujudkan Efektivitas Apa Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Itu Juga Satu Bagian Dari Fungsi Administratif Yang Nanti Dikembangkan Secara Otonom Banyak Kabupaten Kota Yang Ada Di 4 Kabupaten Meningkatkan Daya Saing Dan Sebagainya Dan Ini Diakini Akan Bisa Memberikan Satu Peningkatan Bagaimana Medora Kedepan Lebih Baik Ya Kalau Tadi Dikaitkan Dengan Tulis Sampai Sekarang Masih Seperti Bapak Waktu Yang Lalu Termasuk Kebadan Surah Madu Juga Masih Belum Memberikan Dempat Yang Signifikan Ya Apalagi Tadi Yang Pak Wagup Disampaikan Masalah Terkait Dengan Stigma Ya Mungkin Kita Termasuk Bagaimana Memberikan Kemudian Prestasi Dan Sebagainya Cuma Barangkali Yang Perlu Didorong Oleh Pak Ketua DPR Itu Kenapa Lima Gitu Pak Kembalikan Jadi Empat Kan Selesai Bisa Pak Rektor Ya Karena Waktu Dulu Tiga Pak Sekarang Jadi Lima Kan Hitung Hitungannya Susah Didebat Kalau Sudah Anggir Harusnya Kalau Saya Tetap Kembali Kepada Amanah Undang Undang 23 2014 Makanya Saya Apresiasi Kebuku Menor Karena Belum Membagi Kluster Kluster Pengembangan Di Jawa Timur Madura Itu Tidak Bisa Dibisa Pak Saya Sebenarnya Orang Yang Pertin Tidak Estudio Dengan Gerbang Kertas Silah Harusnya Madura Dijadakan Satu Kluster Madura Karena Itu Sudah Bisa Dikaitkan Dengan Keput Dalam Artian Kluster Madura Di Satu Pengembangan Madura Tidak Karena Tidak Ada Batas Fisik Antara Perbatasan Utara Bangkalan Dengan Perbatasan Utara Sampang Kan Tidak Tembok Tidak Dan Memang Menarik Bapak Sekalian Bapak Wakil Gubernur Sebenarnya Itu Calon Calon Apa Kota Kabupaten Sudah Puncul Pak Lama Yang Saya Sebutkan Wilayah Kepulauan Itu Pernah Menjukan Menjadi Salah Satu Alternatif Ada Kota Pemekasan Yang Sudah Dibuatkan Akademik Oleh Teman Pemekasan Dan Kota Semar Unira Terus Daerah Persisir Utara Kalau Persisir Utara Itu Mulai Dari Kabupaten Bangkalan Sampai Sebenarnya Adil Kena Semua Wilayah Istilahnya Kabupaten Kota Persisir Utara Ada Yang Bangsel Bangkalan Selatan Kayak Tanggalan Selatan Itu Ada Bangsel Malah Saya masih ingat Itu pun Disarankan Pak Ada Itu Kota Kamal Jadi Itu Menarik Sebenarnya Dan Ya Kalau Saya Kembali Kepada Tadi Yang Sampaikan Oleh Pak Zaini Sebenarnya Lebih Kepada Pendekatan Politis Pak Ya sudah Memang Harus Ada Kebijakan Afirmasi Membangun Wilayah Itu Kan Tidak Bisa Selalu Diharapkan Partisipasi Dari Bawah Tapi Bagaimana Juga Di atas Mendorong Menekan Menupport Kalau Di Matura Ini Solusinya Harus Provensi Afirmasi Provensi Dibandingkan Tentunya Kita Lebih Siap Sebenarnya Biar Kapan Kapan Pas Ini Kan Mungkin Pak Ketua Sudah Punya Kan Sekadar Dan Itu Saya Kira Menjadi Bagian Jadi Bagian Dari Keperjaan Kita Bersama Karena Terus Terang Seperti Kampus Kampus Di Matura Bapak Ibu Sekalian Kemarin Kami Mengadakan Rapat Di Polvera Sepakat Kita Sepakat Mengembangkan Posisi Matura Jadi Semua Kegiatan Sepengertian Perguruan Tinggi Semadura Fokus Kemudian Madura Kita Arahkan Ini bentuk Komitmen Bentuk Partisipasi Kami Di Kampus Kalau Di UTM Sudah Pasti Kita Sudah Didegasikan Untuk Kepentingan Potensi Madura Dan Ini Saya Kira Kalau Bersama Sama Dengan Benda Semadura Kampus Semadura Fokus Ke Potensi Madura Bersama Sama Hulu Hilirnya Dagingnya Diproduksi Proses Di Madura Garamnya Tapi Kenyatanya Kemarin Garam Hilirnya Ada di Gersing Ini Saya pikir Jadi Nilai Ekonominya Sudah hilang Pergi Ke Luar Madura Dan Dalam Penelitian JK Mungkin Bapak Ibu Sudah Mengetahui Sebenarnya Di daerah Utara itu Dari dulu Sudah akan Ada rencana Pembangunan Bandara Di daerah Sampang Keutara Termasuk Sekarang Ini Pelabuhan Bulu Pandan Yang tadi Disembutkan oleh Pak Waktu Dan Pak Bupati Sampang Sebenarnya Di daerah Banyuates Kalau Tidak Salah Di desa Pelanggeran Temu Ada Sumber Minggas Yang luar Biasa Sehingga Ini Menjadi Satu Hal Yang Menarik Sebenarnya Kalau Madura Yang Disebut oleh Pak Ketua DPR Memang Kalau Provinsi Hanya Fungsi Anistratif Justru Provinsi Anistratif Itu Yang Kita Arahkan Untuk Pengembangan Penataan Daerah Kedepan Itu Barangkali Pak Mas Wabi Ya Siap Ya Ini Bahasa Ini Harus Kirim Fatihah Terus Itu Ketua DPR Sama Pak Terima Kasih Pak Pak Sarif Terima Kasih Pak Rektor Ini Nadanya Sama Dengan Pak Zaini Pak 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 Pak